Intro Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Ada beberapa hal yang menjadi perhatian TPID terutama dalam melakukan intervensi terhadap harga pangan yang kemungkinan akan naik signifikan dan juga harus memastikan stok bahan pokok di pasaran Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman juga menjelaskan soal kelangkaan minyak goreng di Provinsi Jambi dimana saat ini ketersediaan minyak goreng aman dan terkendali Hal ini karena pemerintah bersama usur for kompim dan Provinsi Jambi menjaga ketersediaan minyak goreng Sekretaris daerah 2022 di Provinsi Jambi untuk sentralnya sesungguhnya PPID ini adalah empai yang kita bersama di dalam mengendalikan mengendalikan harga untuk persediaan pasokan apalagi kita sekarang sedang persiapan memasuki bulan Junsi Ramadan kebutuhan-kebutuhan pokok pangan kita ini harus bisa dikendalikan dengan baik agar tidak terjadi loncakan melampaui batas-batas toleransi jadi kalau loncakannya masih dalam batas-batas toleransi artinya masih dipermaklumkan karena hukum ekonominya kan begitu semakin banyak permintaan maka harga semakin tinggi sementara kebutuhan bahan pokok tentu tidak tidak banyak berupaya jadi paling prinsip kita berupaya untuk itu yang kedua sesungguhnya kita juga sedang mempersiapkan dalam rakor ini juga untuk bisa masuk kategori Provinsi Jambi dan Kaupaten Kota kita sebagai PPID perbaik ya untuk tahun 2022 jadi ada beberapa tahapan mekanisme yang harus disiapkan pada rapat koordinasi ini untuk hari tahapan proses kemudian pada saat pelaksanaan, pada saat evaluasi ini juga menjadi ukuran penilaian PIM nanti masuk dalam uang tahun 2022 kita berharap Jambi masuk dalam kategori itu dalam upaya mengendalikan harga termasuk juga mendistribusi jangka kebutuhan para pokok dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungu TV